Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Heboh paranormal Aceh pernah ramal Mbah Yu, sebut akan meninggal tahun 2021. Kabar meninggalnya paranormal Mbah Yu mengingatkan kembali akan sebuah ramalan yang disampaikan oleh seorang paranormal dari Aceh. Pria bernama Toku Iqbal Johar tersebut pernah meramal Mbah Yu dan menyebut wanita asal salah tiga itu akan meninggal di tahun 2021 ini. Dalam video yang diunggah di kanal Youtube Toku Iqbal Johar pada bulan Januari 2021 lalu, pria tersebut mengatakan bahwa Mbah Yu akan meninggal di tahun ini. Di sini saya ingin meramal dia juga. Saya juga sebagai peramal teman-teman, saya melihat ke depan ada kerumunan, ramai sekali, dan si Mbah Yu ini kayaknya mati di tahun ini teman-teman, ujarnya seperti dikutip suara.com, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Pria tersebut sekali lagi menekankan bahwa ia hanya meramal bahwa Mbah Yu akan mati. Ia menyebut soal hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Mbah Yu mati di tahun ini. Itu ramalan saya. Kalau memang tidak benar berarti ini hanya ramalan. Kalau memang benar ini juga sekedar ramalan. Soal hidup dan mati seseorang hanya Allah yang tahu, tuturnya. Ia juga menyebut sebagai seorang Muslim tak boleh percaya pada ramalan yang tak jelas. Kita sebagai Muslim tidak boleh percaya kepada ramalan yang tidak jelas karena kalau dia betul-betul peramal dia pasti akan mengiakkan apa yang T.I.J. katakan malam ini karena saya meramal dia akan mati di tahun ini, lanjutnya. Saya hanya memprediksi tapi kalian harus percaya bahwa Mbah Yu akan mati tahun ini entan apanya yang mati, ujarnya lagi. Mbah Yu diketahui meninggal dunia hari ini, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Sosok wanita yang dikenal kerap meramal kejadian itu sebelumnya dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawa peramal Mbah Yu tak tertolong. Kabar tersebut diperoleh dari salah satu karyawan Mbah Yu. Gue konfirmasi Mbah Yu betul meninggal barusan, di RS Premier Bintaro. Kira-kira dia dilarikan ke rumah sakit satu jam yang lalulah, ujar Adi, Kamis tanggal 1 Juli tahun 2021. Hingga kini penyebab kematian paranormal Mbah Yu belum diketahui. Sebab, rumah sakit belum menyampaikan pernyataan resmi. Kalau penyebab kematiannya gue belum dapat rilis resmi dari RS Premier Bintaro apakah Covid atau penyakit bawaan lainnya, jelasnya. Jenazah Mbah Yu saat ini masih di rumah sakit dan siap untuk dimandikan. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di tanah lahirnya di Salatiga. Posisinya mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga. Tim, Youtube Mbah Yu, juga tidak ada yang merapat ke kantor atau premier jadi kami benar-benar biar keluarga yang dampingi karena untuk kebaikan teman-teman semua. Sementara itu, pungkasnya, diketahui, sosok Mbah Yu merupakan peramal yang kerap memprediksi kejadian. Ia sering meramal peristiwa yang akan terjadi hingga kehidupan para selebritas. Ramalan Mbah Yu juga kadang mengundang pro dan kontra banyak kalangan.